Pemirsa trending topic, Ashley Madison. Namanya mencuat ke permukaan dan menggemparkan dunia. Ada yang kasak usuk, malu, marah. Tidak ada yang mau dihubung-hubungkan dengannya. Ashley Madison adalah media online yang menyediakan ruang untuk kencan di luar nikah dan kencan rahasia. Dan ketika data-data pengguna bocor, inilah yang terjadi. Ashley Madison adalah layanan kencan online yang berpusat di Kanada yang dipasarkan bagi mereka yang telah menikah atau memiliki hubungan serius. Website dengan slogan hidup ini singkat maka selingkuhlah diluncurkan tahun 2001. Dengan 39 juta anggota yang tersebar di 53 negara yang terjadi baru-baru ini membuat mereka berkeringat dingin. Pertanggahan Juli, sekelompok peretas mengancam akan membocorkan data bila Ashley tidak ditutup. Dan beberapa hari kemudian mereka mulai membocorkan nama-nama termasuk beberapa CEO dan banyak di antara mereka adalah pegawai pemerintah yang menggunakan email kantor. Salah satu pengacara negara bagian Florida, Jeff Aston, menjadi korban. Ashley Madison kini menghadapi tuntutan class action sejumlah 7 triliun rupiah. Setidaknya ada dua kasus bunuh diri yang diduga kuat berkaitan dengan bocornya data Ashley Madison. Yang pertama adalah kepala Departemen Kepolisian Texas, yang kedua adalah warga Kanada. Saya Debbie Small Padlist, VOA. Terima kasih telah menonton!